Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya kali ini kita akan sedikit mereview karena kemarin sempat ada permintaan untuk video gimana sih hasil silangan dari domba batur dan juga domba garut kita pertama main ke ini terlebih dahulu tiga perjantan yang berada dalam satu kandang kita bisa dilihat untuk mukanya terlebih dahulu bisa dilihat mukanya untuk sungguhnya atau tanduknya bisa dilihat kalau ini kemarin sempat awal-awal ada tanduk sempat patah tanduknya dan yang satu barusan patah kemarin nah itu barusan patah makanya masih berdarah karena itu yang satu tanduknya tidak terlalu besar kemudian yang ini tanduknya bagus tapi kanan kirinya tidak simetris karena yang sini yang tanduk ini cenderung lebih keluar sedangkan yang ini langsung melengkung sehingga kanan kiri untuk panjangnya sama tetapi untuk proses melengkungnya atau apa ya ibarat ya melengkungnya beda ini tanduk keluar bisa dilihat terus yang ini itu langsung langsung muter ke bawah nah lalu tanduk yang paling besar ini nah ini sempat patah juga nah ini untuk usianya berpisar oktober 2019 berarti berpisar 11 bulanan ini teman-teman bisa dilihat untuk badannya untuk badannya ini super sekali udah baik untuk badannya super sekali panjang tinggi masih apa ya masih mengikut domba batur tetapi yang membedakan ini untuk kepalanya apa namanya yung untuk kepalanya ini belakang dari dari tanduknya itu ada benjolan benjolan atau nonong semuanya seperti itu sebenarnya mungkin ini sebagai otot ya otot untuk tandukan tembak garut sebenarnya nah itu untuk bapaknya disana bisa dilihat panjang kali lebar ini untuk pencukuran baru satu bulan kemarin kemarin teman-teman bisa dilihat lagi untuk kakinya kakinya sudah berbulu tapi masih sedikit tapi untuk apa namanya besar kakinya atau teracaknya itu cendung besar ini daripada bapaknya atau pejantannya yang lainnya kita dilihat ini sudah mulai berbulu dikartek kosak ini masih tipster semisemikos kaki kita lanjut ke berjantan atau anakan yang keempat nah anakan yang keempat ini bisa dilihat untuk kepalanya cendung lebih kecil dibanding yang lainnya jadi lihat dan untuk badannya lebih kecil juga tapi di bagian kaki sudah ada apa ya corak hitam corak hitam bertanda gen dari bapaknya pejantan dari ini ikut karena pejantannya hitam juga nah ini bisa dilihat ada nonongnya begini cara ini kamera jelek jadi tidak kelihatan nonongnya ini ada nonongnya untuk apa namanya kepribadiannya ibaratnya seperti itulah ini itu lebih canong kegarut karena apa ya lebih nakal lebih nakal dan senang numblek atau nan apa namanya dodos nah ini bisa dilihat kalau itu yang hitam bukan ya beda karena dalam satu kandang ada dua mesti tumblegan ini untuk apa namanya kepalanya nah bisa dilihat ini kalau domba garut kurang paham ya untuk apa namanya kira-kira umur sebelas bulan itu ukuran tanduknya seberapa dan jelas ini untuk semi domba garut atau peranakan domba garut dan juga domba batur sebelas bulan kira-kira segini ya satu bilan satu bilan tangan orang dewasa nah sudah bisa dilihat posturnya untuk berat mungkin ini 35an atau bahkan 40an dan disana mungkin ada udah ada yang 50 up karena dari segi badannya besar gede dan juga mantep lah ibaratnya kita mencoba untuk apa namanya merawat sampai besok korban tahun depan semoga nah ini udah show out ya teman-teman mau dibawa ke bogor mau jadi anak kota nah ini untuk betinanya untuk betinanya bisa dilihat ini cenderung apa ya ya sama kayak domba garut karena setahu saya domba garut itu untuk betinanya terasa gepeng nah seperti ini ini udah ada corak-corak coklatnya di bagian bulunya seperti ini coklat semuanya ini terus untuk poping poping sama masih lancip ini ibaratnya setengah-setengah lah sama domba batu dan juga domba garut untuk gennya nah untuk tinggi badan cenderung lebih tinggi dibanding domba batur tetapi untuk lebar badan itu lebar domba batur jadi ini untuk bulunya kalau yang betina ini itu masih campurannya jelas banget untuk bulunya masih ada bulu domba garut dan juga bulu domba batur bisa dilihat saya zoom ini itu masih ada kayak bulu-bulu domba garut tempatnya ini ada dua yang pertama ini kemudian yang kedua ini nah ini juga kayaknya makman nonong karena bumbi cokor ini ada kayak nonongnya dikit nah bisa dilihat ini untuk apa namanya tanduk betina kita udah cek beberapa kali enggak ada untuk tanduknya nah ini untuk lagi makan siang kurang opinya mohon maaf alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati